Halo, selamat bertemu lagi bersama saya, Alfrida Yamanov. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan alfiyat. Pada kesempatan kali ini, pada kelas menulis bagian yang ketiga, kita akan bersama-sama membahas tentang karya fiksi dan non-fiksi. Ya, tentu kalian semua sudah pernah mendengar ya, tentang karya fiksi dan non-fiksi. Iya, jenis tulisan. Hasil pemikiran seseorang yang dituliskan disebut tulisan atau karangan atau karya tulis. Nah, secara umum, tulisan diedetika dengan ide ilmiah, sedangkan karya dikaitkan dengan ide non-ilmiah. Setelah itu, maka muncul istilah karya ilmiah atau non-fiksi dan karya non-ilmiah atau karya fiksi. Walaupun demikian, karya fiksi juga dibuat sebenarnya berdasarkan hasil observasi dan penelitian. Hal ini tujuannya adalah untuk menghidupkan isi karya fiksi. Contohnya, dalam novel, seorang penulis akan menentukan latar belakang atau lokasi. Ya, tentu dia bisa mengamati sebuah lokasi tersebut ya, kemudian melihat bagaimana latar dari cerita. Jadi, bisa diceritakan menjadi real, sehingga pembaca juga dapat menikmati karya yang dihasilkan. Baik. Kedua jenis tulisan ini tidak ada kelebihan, maksudnya tidak ada yang lebih unggul antara satu dan lainnya ya. Dan kedua jenis tulisan ini memiliki tujuan dan manfaat tersendiri. Sehingga kita, misalnya kita di akademis ya, bagai mahasiswa, itu tidak bisa menganggap remeh karya fiksi ya. Justru dengan karya-karya fiksi sebenarnya membantu seseorang atau siswa itu untuk lebih peka gitu ya, lebih kreatif, lebih bisa berimajinasi dan lain sebagainya. Dan itu sangat membantu. Bantu seseorang untuk berkembang ya, berpikir, berkembang, menikmati seni gitu ya. Sehingga hidup tidak bosan ya. Baik. Karya fiksi ya, biasanya merupakan karya sastra ya. Ada puisi, ada cerpen, ada novel ya. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasannya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusutan marik dan baik. Larik dan baik ya ini. Ini ada iramanya, sehingga bisa dibaca. Kemudian ada rima ya. Iramanya, larik dan juga baik. Kemudian cerpen, merupakan garangan prosa yang ringkas dan padat, serta terdiri dari 500 sampai 1500 kata. Dan kalau kita baca ada beberapa referensi, ini ada cerpen yang sangat pendek dan juga ada cerpen yang lebih panjang lagi ya. Bisa sampai 1500 sampai dengan 3000 kata. Nah, sedangkan novel merupakan garangan prosa panjang yang mengandung cerita kehidupan seseorang dan lingkungannya. Ceritakan kehidupan seseorang dengan seleb-beluk kehidupan dan permasalahan yang dihadapi oleh seseorang secara utuh ya. Kemudian ada karya-karya seseorang lainnya ya. Ada pantun dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian cari informasinya ya. Ini ada contoh puisi yang saya buat dan terdapat di antologi puisi perempuan Papua, Sisir Bambu. Judulnya adalah Laut. Anda ketemui dia yang jauh di pulau seberang, berlahir pada laut yang kalut. Ombak mengamuk, bayu membadai, aku terpulai lemah. Kita adalah kawan ciptaannya. Tenanglah karena ikatan itu. Dan biarkan aku menuju tujuanku. Ya, puisi ini saya buat saat perjalanan laut dari Jaipura ke Manakwari. Baik. Kini ada buku puisi Sisir Bambu. Nanti teman-teman bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya. Kemudian novel saya, judulnya Lembayung Senja. Buat yang berminat dapat menghubungi saya ya. Kemudian ada karya non-fiksi atau karya ilmiah. Terdiri dari laporan, kertas kerja atau makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan buku teks. Pertama adalah laporan. Laporan merupakan tulisan yang dimaksudkan untuk melaporkan hasil kegiatan ilmiah berupa penelitian atau percobaan di laboratorium, lapangan, atau merupakan gajian pustaka. Kemudian kertas kerja atau makalah terdiri dari dua jenis, yaitu term paper dan working paper. Term paper merupakan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan tertentu dari bidang ilmu tertentu pula. Sedangkan working paper merupakan tulisan yang berisi pendapat dan gajian pada suatu pokok permasalahan untuk dijadikan dalam sebuah seminar, lokal karya, dan lainnya. Nah, untuk paper ini atau kertas kerja atau makalah, jarakkan kalian ketika diberikan tugas itu menanyakan kepada dosen bentuk kertas kerja ini yang seperti apa. Apakah artikel biasakah, yang tulis biasa saja berupa profil, misalnya disuruh mencari profil perusahaan, ataukah ada masalah kemudian dicari solusinya, ataukah tugas itu dibuat untuk nanti dipresentasikan. Jadi, perlu ditanyakan jenis tugasnya kepada dosennya dengan baik, sehingga kalian bisa menguruskan juga dengan baik. Karena kadang ada tugas yang diberikan itu hanya berupa profil sebuah perusahaan atau profil hasil observasi ya. Biasa saja, sehingga penulisannya agak berbeda dengan makalah. Misalnya ada permasalahan sehingga perlu dibuat latar belakang, kemudian ada tujuan penulisan, permasalahan, berusahaan masalah, tujuan, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah tugas itu nanti akan bertujuan untuk dipresentasikan. Ini perlu minta penjelasan dari Bapak Ibu Lesen. Baik, kemudian ada skripsi. Skripsi merupakan tulisan ilmiah sebagai hasil kerja ilmiah berupa penelitian. Biasanya dilakukan merupakan tugas akhir dari mahasiswa serata satu. Kemudian, tesis merupakan tulisan ilmiah yang memiliki kedalaman dan ketajaman kajian, serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Labernya berada di atas skripsi. Biasanya dilakukan oleh mahasiswa S2, serata dua. Kemudian, disertasi merupakan laporan penelitian yang jauh lebih mendalam dan tajam dari skripsi dan tesis. Biasanya, ini merupakan tugas akhir dari mahasiswa program doktor. Kemudian, buku teks merupakan karya ilmiah yang sumbernya berasal dari kajian perstaka. Kemudian, dibuat untuk kebutuhan pendidikan dan pengajaran. Bisa dibuatkan oleh mahasiswa dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah tertentu. Demikian, dua materi yang bisa saya sampaikan pengatar tentang karya fiksi dan non-fiksi. referensi materi, sumber referensi yang saya gunakan adalah Yuti Mulyati dan Kawan-kawan 2016, Bahasa Indonesia edisi 1, Cedakan 23, Universitas Tengah Terbuka, Kandran. Demikian, materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Jangan ikuti kelas berikutnya berkaitan dengan penulisan latar belakang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.